Terus disatuin lagi di series ini? Sebenernya gak dekat Cuman karena waktu itu kan emang Emang lagi ada film barang Surat Deguhmu Dan baca di luar biaya Engga, gak deketin kayak gimana Oh my, emang suka becanda Oh my, my Kemarin kan baru putus juga nih sama pacar Yang kemarin, mungkin udah ada yang baru mungkin Atau CLB Engga ada, malah sekarang lagi Gak mau pacaran si lagi Karir, karir, karir Malah sekarang lagi fokusnya Kayak pengen kerja terus gitu aja Tadi Prilly udah mengakui Karena deket sama kamu? Iya, maksudnya deket Karena tadi yang dibilang, karena kita Memang satu proyek, oh itu juga udah 2016 Dan yaudah, baru Seproyek lagi bener-bener sekarang Cuman emang kita gak kaget Ketemunya, gak kaku Karena memang kita punya kesamaan Lahir di tanggal yang sama Sama-sama 15 Oktober Dan kita suka, misalnya ada perbincangan apa Lo kayak gini gak sih Prilly? Lo kayak gini gak sih Ban? Oh iya, ini kita banget nih Nah gitu sih, makanya deketnya karena itu Karena emang kita satu zodiac, satu tanggal akhir Kalo liat sosoknya Prilly seperti apa? Prilly anaknya pintar banget Terus juga Dia punya pandangan yang Yang unik menurut gua Dia juga asik banget, dan dia receh Dia kalo udah ketawa Tawanya gede banget Gitu sih Asik dia diajak ngobrol apa-apa Pasti masuk komentar ya Kepengen gak sih duet lagi Nanti sama Prilly Kepengen sih, kan nanti ada Ustadz Millenial Season 2 Amin 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 Bocoran Kepengennya kenapa itu? Ya, siapa yang gak kepengen coba main sama Prilly Ditambah Ditambah Disamping Kepopuleritasannya dia Dia memang pemain yang hebat Dan dia bener-bener bisa memainkan Karena karakter konija Atau karakter-korakter yang lain yang pernah dia mainkan Memang banget sih Tapi kalo di lokasi syuting Gue main sama dia pun juga enak banget Lepas aja gitu Kalo di lokasi syuting Lebih banyak sama siapa? Amal Yuriko apa sama Prilly? Waduh Lebih kebareng-bareng sih Pasti kita ketemu semua seterusnya Di lokasi Cuman memang Kayaknya lebih banyak sama Yuriko Karena timnya Yuriko Lebih banyak sama Ahmad Jadi Ada beberapa kayak dirumahnya Khadijah Ya Ahmad gak ada yaudah Gak ketemu gitu sih Bani, tadi sempet bilang Gak mau pacaran dulu Mau ta'aruf aja atau gimana? Enggak, bukan ta'aruf Emang lagi pengen sendiri aja Kayaknya lagi dapet bahagianya Lagi bahagia sendiri Kalo kriteria cewek sendiri Menurut Ya pengennya yang baik aja sih Yang baik Terus yang memang bener-bener baik Terus yang seru Yang gue sama dia bisa Jadi apa aja Bisa ngobrol apa aja Ngobrolin apa aja juga nyambung Terus juga Yang bisa deket Dan nyenangin orang tua gue juga Dan Dan bisa menerima keadaan gue Misalnya kalo emang bukan kalangan Kalangan dari pemain Ya dia bisa mengerti pekerjaan gue Kalo lu suruh pilih nih Kalo lu suruh pilih Udah berapa ya Atau beratusan Udah beberapa bulan inilah Kalo disuruh pilih Yoriko apa Prili Kenapa? 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 Kenapa, karena gue lebih suka yang umurnya lebih jauh Gitu doang Kalo sama Prili kan gue cuma pindah 2 tahun Udah mulai menikmati masa-masa single? Jujur lagi menikmati, sekarang gue lagi menikmati kebahagiaan atas gue lagi sendiri Karena no drama-drama, you know kalo pacaran gue kan ada drama-dramanya Gue juga jadi gak curiga sama orang, gue juga jadi yaudah lebih enteng aja gitu Setiap harinya gue bangun tidur, gue mau tidur lebih enteng aja Pada pikiran kesana-sana, jadi pikiran gue lebih terfokuskan untuk next project gue, karir gue, begitu sih Artinya kemarin sempet banyak drama ya, makanya akhirnya berakhir? Enggak juga sih, yang sudah berlalu, berlalu lah Masih menjaga buang baik Kurang baik Kurang baik Gentle lho maaf Ya, gentle aja Kasih tips ke para jomblo, menangkis kesepian Menangkis kesepian Ya... Lu punya... Nah ini menurut gue juga nih Gue sih alhamdulillahnya Pas pacaran Itu gak melupakan temen-temen gue Jadi jangan sampe Kalo lu punya pacar lu melupakan temen lu And then lu terus balik lagi ke temen lu Temen lu tuh bukan untuk Untuk kayak begitu gitu loh Jadi... Kalo temen lu welcome lagi Kalo engga kan lu makin kesendirian Padahal saat kita sendiri Yang kita butuhkan adalah temen-temen kita Sahabat-sahabatnya kita Oke